Dan memang yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan diet intermittent fasting ini adalah Bahwa diet intermittent fasting ini tidak dianjurkan untuk kelompok-kelompok tertentu nih Misalkan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak dan orang yang mengalami hipoglikemi, diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya Jadi memang perlu kita ketahui bahwa kita termasuk kelompok-kelompok yang dianjurkan untuk melaksanakan diet intermittent fasting Nah itu juga tuh yang penting berarti ya harus diketahui dulu apakah kita memang masuk ke kelompok yang boleh melakukan intermittent fasting atau enggak Halo sahabat sehat, perkenalkan saya Gita Syalika, mahasiswa profesi dietitian IPB University Di episode kali ini kita bakal bahas soal diet intermittent fasting Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini sehat ya Nah untuk narasumber hari ini, sudah hadir nih Kak Nadia Halo Kak Nadia, silahkan mulai perkenalkan diri dulu dan disapa sahabat sehat disini Halo Gita, halo sahabat sehat semua, perkenalkan saya Nadia Holila, mahasiswa profesi dietitian IPB University Halo Kak Halo Gita Nah sesuai yang sudah aku katakan sebelumnya, kali ini kita bakal bahas soal diet intermittent fasting yang sekarang lagi naik down banget nih Karena ternyata banyak juga testimoninya dari mereka yang udah menjalani ini dan berhasil turun berat badannya Nah tapi Kak sebelum kita menjalani diet intermittent fasting ini, hal apa sih yang harus kita ketahui terlebih dahulu? Nah ini merupakan bahasan yang menarik banget nih Gita, karena seperti kita ketahui diet intermittent fasting ini sedang booming dan banyak dilakukan oleh orang-orang Nah oleh karena itu perlu pemahaman yang baik dan tepat mengenai diet intermittent fasting ini sendiri Nah sebelum kita melakukan diet intermittent fasting, kita harus tahu betul faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum kita memulai diet itu sendiri Yang pertama adalah visi dan misi, visi dan misi kita harus jelas kenapa kita melakukan diet ini dan untuk siapa Sehingga diet ini tidak menjadi beban dan berhenti di tengah jalan Yang kedua, kita harus mengetahui metode yang sesuai dengan aktivitas kita sehingga metode intermittent fasting ini tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari Nah kalau berbicara tentang metode, terdapat 3 metode populer dari diet intermittent fasting ini sendiri Yang pertama adalah alternate day fasting, dimana kita melakukan puasa bergantian dengan hari normal Yang kedua adalah modified alternate day fasting, dimana yang populer pada metode ini adalah intermittent fasting 5-2 Yaitu 5 hari menjalani periode waktu makan dan 2 hari menjalani periode waktu puasa Atau pembatasan kurang dari 25% dari kebutuhan sehari kita Nah yang ketiga adalah time restricted feeding, yaitu dimana pada metode TRF ini kita dapat merencanakan pola makan kita dalam sehari dalam kerangka waktu makan dan puasa Dimana metode TRF ini diketahui yang paling tinggi kepatuhannya, dimana kepatuhan itu juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan diet Nah untuk TRF ini ada jam-jam umum yang digunakan yaitu 16-8 dimana 16 jam itu menjadi jam untuk puasa dan 8 menjadi jam untuk makan Atau 14-10 yaitu 14 jam waktu puasa dan 10 jam waktu makan Ternyata banyak ya kak macamnya dan kalau yang mungkin yang sekarang paling awam itu mungkin yang di metode yang 16-8 itu ya Dan 14-10 padahal ternyata ada juga yang 5 banding 2 Iya dan memang yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan diet intermittent fasting ini adalah Bahwa diet intermittent fasting ini tidak dianjurkan untuk kelompok-kelompok tertentu nih Misalkan seperti ibu hamil, ibu menyusui, anak dan orang yang mengalami hipoglikemi, diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya Jadi memang perlu kita ketahui bahwa kita termasuk kelompok-kelompok yang dianjurkan untuk melaksanakan diet intermittent fasting Nah itu juga tuh yang penting berarti ya harus diketahui dulu apakah kita memang masuk ke kelompok yang boleh melakukan intermittent fasting atau enggak Betul Oke terus ini yang aku mau tanya apakah betul orang yang ikut intermittent fasting pasti turun berat badannya Nah kalau berbicara tentang kesuksesan dari diet bahwa semua diet itu kesuksesannya tergantung pada individu yang menjalankannya Kalau kita menjalankannya dengan secara konsisten dan sesuai dengan penata laksanaannya yang sesuai dengan benar Maka penurunan berat badan itu dapat terjadi Tapi sebaliknya jika kita tidak konsisten dan tidak sesuai dengan penata laksanaan yang seharusnya Penurunan berat badan itu sulit untuk dikendalikan Jadi kuncinya adalah di konsisten dan teratur Balik lagi ke situ Oke Terus kalau memang sudah kita sudah konsisten jalanin IF sudah teratur juga jam-jamnya Kalau sejauh ini biasanya berapa sih penurunan berat badan rata-rata orang? Nah berdasarkan penelitian bahwa orang yang menjalani diet intermittent fasting dibarengi dengan olahraga Terdapat penurunan berat badan 2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang hanya menjalani diet intermittent fasting saja tanpa dibarengi dengan olahraga Dan berdasarkan penelitian juga penurunan berat badan bisa sampai 11 kg selama 2 bulan yang dibarengi dengan olahraga Tetapi tetap harus di bawah pengawasan dan bisa konsultasikan dengan dietitian Anda Wah kalau sampai 2 kali lipat itu sih emang wow banget sih Kak Dan itu ya mungkin yang bikin orang juga jadi tergiur banget pengen cobain diet IF gitu ya Tapi kalau udah ngomongin soal angka gini Kak Kita kan pasti suka jadinya kepikiran stres gitu-gitu ya Itu gimana sih biar kita menyiasatinya? Nah kalau berbicara soal angka memang kita selalu menjadikan itu patokan dari keberhasilan diet intermittent fasting Atau diet apapun itu apalagi untuk perempuan ya biasanya kita menjadikan itu menjadi patokan sekali Tetapi yang perlu kita apresiasi adalah proses kita menjalani diet intermittent fasting itu sendiri Sehingga kita tidak menjadi stres dan diet itu tidak menjadi beban sehingga kita bisa berhenti di tengah jalan Karena keberhasilan diet itu pastinya ditentukan oleh konsisten dari proses penjalani diet itu sendiri Benar 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 setuju Terus supaya kita bisa berhasil faktor apa saja yang bisa menentukan keberhasilan diet intermittent fasting kita Nah terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan sehingga diet kita dapat mencapai kesuksesan Yang pertama adalah asupan kalori Pada dasarnya pada saat kita menjalani diet untuk penurunan berat badan Asupan kalori yang masuk harus lebih kecil dibandingkan dengan asupan kalori yang keluar Nah untuk itu perlu dibantu dengan aktivitas fisik dan olahraga Jadi aktivitas fisik dan olahraga juga merupakan faktor yang terpenting untuk berhasilan dari diet intermittent fasting ini sendiri Jangan sampai karena kita sedang melakukan diet intermittent fasting kita tidak melakukan olahraga atau aktivitas sama sekali Itu adalah persepsi yang salah Yang ketiga adalah kualitas tidur Bahwa kualitas tidur itu juga menentukan keberhasilan dari diet intermittent fasting ini sendiri Tidur yang disarankan dalam sehari adalah 7-8 jam Yang keempat adalah lingkungan yang suportif Kita harus dapat menemukan atau membentuk lingkungan yang suportif sehingga dapat memberikan kita dorongan atau motivasi untuk dapat menghasilkan diet yang sukses Yang terakhir adalah konsistensi Ini sangat penting karena diet apapun yang kita jalankan Dan kalau tidak konsisten pasti tidak akan mencapai tujuan Betul banget memang harus konsisten Dan juga balik lagi kalau untuk penurunan berat badan memang harus defisit kalori Terus tambah aktivitas fisik Kualitas tidur harus dijaga Dan juga butuh lingkungan yang suportif Tapi nih kak Kalau kita lagi puasa Berarti kan kita tidak boleh makan Kalau soal cairan bagaimana kak? Apakah kita masih boleh minum? Dan atau memang karena kita tidak boleh makan Jadi minumannya harus lebih dibanyakin Atau bagaimana sih kak kalau soal cairan itu? Nah kalau soal cairan Jadi kita tidak hanya berpikir tentang asupan makan saja Jadi asupan cairan ini merupakan komponen yang sangat penting Untuk pengaturan cairan pada diet intermittent fasting itu tidak dibatasi Asal cairannya tidak mengandung kalori sama sekali Contohnya air putih Nah jika sahabat sehat suka mengkonsumsi kopi pada pagi hari Itu tidak masalah asal kopinya tidak dicampur dengan gula, susu, ataupun creamer Jadi seperti americano atau espresso Karena cairan sangat berperan penting dalam keberhasilan dari diet intermittent fasting ini sendiri Kalau kita tidak terhidrasi dengan baik Maka tubuh kita pastinya akan lemas, pusing, keram Dan juga terjadi ketidakseimbangan pada tubuh kita Jadi itu menjadi faktor pentu juga dari keberhasilan diet intermittent fasting Oke jadi memang hidrasi tetap nomor satu ya Apalagi karena kita memang tetap butuh cairan gitu Dan ternyata selama puasa pun masih boleh minum minuman yang memang nol kalori Seperti kopi atau teh gitu ya Gak cuma air putih gitu Oke tapi ini kak kalau misalnya kita lagi puasa Pasti kan suka kepikiran lah pengen makan ini, pengen makan itu Terus jadinya lapar, kadang juga jadinya cranky Nah apakah memang betul ada hubungan ke psikologisnya dari intermittent fasting ini? Salah satu efek samping dari diet intermittent fasting ini memang mudah lesu dan lemah Nah bahkan ketika kita pertama kali melakukan diet intermittent fasting Pastinya kita kadang mudah tersinggung atau mudah untuk marah Hal ini dipengaruhi juga oleh pembatasan kalori kita selama kita menjalani diet intermittent fasting Karena perlu diketahui bahwa penurunan glukosa dalam tubuh kita ketika kita menjalani diet intermittent fasting itu Juga berpengaruh terhadap keadaan atau suasana hati kita Jadi kadar glukosa itu mempengaruhi suasana hati sehingga kita terasa lebih cepat marah atau mudah tersinggung Tapi percayalah itu hanya di awal-awal ketika kita melakukan penyesuaian terhadap diet intermittent fasting ini sendiri Berarti kalau memang sudah terbiasa sesuai gitu bisa lama-lama hilang gitu ya Nggak jadi gampang marah lagi dan segala macam meskipun pas lagi kita lagi puasa Iya betul itu akan terbiasa dan oleh karena itu sebelum menjalani diet intermittent fasting Kita perlu mempersiapkan diri kita baik secara fisik maupun secara emosional Sehingga kita dapat menjalani diet intermittent fasting ini tidak terasa begitu berat Seperti itu Oke nah terus nih Kak terakhir pertanyaan terakhir Ada yang ada lagi nggak sih yang harus kita perhatikan supaya kita nggak gagal jalanin diet IF ini Nah pastinya kita tidak mau dong gagal dalam menjalani diet intermittent fasting ini Maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kita mencapai kesuksesan dari diet intermittent fasting Yang pertama asupan makan adalah penting ketika kita melakukan diet intermittent fasting Tapi itu bukan menjadi hal utama yang perlu diperhatikan Yang ketiga adalah manajemen stres Karena stres juga dapat mempengaruhi hormon kita ketika kita melakukan penurunan berat badan Sehingga faktor-faktor tersebut juga sangat mempengaruhi dari keberhasilan diet intermittent fasting kita sendiri Lalu yang perlu diperhatikan adalah kita harus konsisten dan sabar dalam melakukan diet intermittent fasting Karena yang perlu diketahui semua diet apapun itu dietnya dan terutama diet intermittent fasting Itu sangat membutuhkan waktu Membutuhkan waktu dan membutuhkan proses dalam menjalaninya Sehingga kita tidak menjadikan diet intermittent fasting ini menjadi beban Ketiga adalah manajemen stres Karena stres dapat mempengaruhi hormon dalam penurunan berat badan kita Dan yang keempat adalah konsisten dan sabar dalam menjalani diet ini sendiri Karena apapun dietnya pastinya membutuhkan waktu dan proses Hal terakhir yang perlu diperhatikan pada saat kita menjalani diet intermittent fasting Adalah pemeriksaan diri ke tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan terdekat Karena boleh jadi setelah kita menjalani diet demi diet Dan ujungnya kita menjalani diet intermittent fasting Tetapi tidak kunjung menurun berat badannya Maka boleh jadi ada masalah kesehatan yang dapat mengganggu proses penurunan berat badan tersebut Sehingga kita perlu mengkonsultasikan kesehatan kita ke fasilitas kesehatan terdekat Atau konsultasikan diri Anda ke dietitian Anda sendiri Seperti itu Baik, jadi memang kalau soal kesuksesan dalam mengendalikan berat badan Sangat tergantung pada masing-masing individu Banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi diet kita Dan yang terpenting sebelum kita melakukan diet intermittent fasting ini Kita sudah memperhatikan semua hal yang udah Kak Nadia jelasin tadi Supaya semua bisa dijalani dengan aman, nyaman, dan juga bisa tercapai goalnya Oke deh Kak Nadia, terima kasih banyak untuk sharing dan ilmunya Sangat memberi pencerahan untuk kita semua Semoga juga bisa dipahami dan diaplikasikan oleh sahabat sehat semua Sama-sama Gita, semoga apa yang saya utarakan dapat menjadi pencerahan bagi teman-teman semua Dan kita dapat mencapai kesehatan yang prima Amin Terakhir, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Youtube channel ini sehat Dan nantikan video selanjutnya ya Stay healthy, stay happy Thanks for watching Bye Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya 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 Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya